Pengacara ungkap soal tugas khusus Bripka RR dari Fedi Sambo dan Teka-Teki uang 500 juta rupiah. Erman Umar, kuasa hukum Bripka RR atau Riki Rizal, membenarkan adanya pemberian uang 500 juta rupiah. Dari Fedi Sambo dan Putri Chandrawati kepada kliennya, lebih jauh Erman Umar membeberkan uang tersebut diberikan Fedi Sambo karena apa yang telah dilakukan Bripka RR selama ini di Magelang. Namun dalam penjelasannya, Erman menepis isu yang menyebut uang itu diberikan kepada Bripka RR agar mau mengikuti skenario Fedi Sambo dalam pembunuhan Bripka RR. Mengenai hal itu, Erman Umar juga menjelaskan soal uang 500 juta rupiah yang sebelumnya heboh disebut upah membunuh Bripka RR. Hal itu ia ungkapkan sembari memaparkan peristiwa di Magelang berdasarkan penjelasan Bripka RR. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum pembunuhan Bripka RR, terjadi di Duren 3, Jumat 8 Juli 2022. Sebagai ajudan Fedi Sambo, Bripka RR dijelaskan Erman, rupanya punya tugas khusus. Tugas utama Bripka RR yakni menjaga anak-anak Fedi Sambo. Lebih lanjut, Erman menyebut, Bripka RR barulah bertugas di Jakarta saat sekolah anak Fedi Sambo online karena pandemi COVID-19. Sehari sebelum insiden pembunuhan, Bripka RR memang ditugaskan untuk datang ke sekolah anak Fedi Sambo di Magelang. Kala itu, Bripka RR mengantar keperluan ke sekolah anak Fedi Sambo bersama Barada E alias Ricah. Lalu Putri Chandrawati menelpon Barada E menyuruh mereka berdua pulang. Soal uang 500 juta rupiah untuk jasa Bripka RR di Magelang, Erman juga menjelaskan teka-teki asal-muasalnya. Kata Erman, uang itu diberikan sebagai rasa terima kasih keluarga Fedi Sambo atas apa yang telah dilakukan ajudannya itu selama ini di Magelang. Erman Umar meluruskan bahwa uang yang diterima kliennya bukan imbalan membunuh Brigadije. Erman Umar mengatakan dalam berita acara pemeriksaan yang dia baca, uang tersebut diberikan karena kliennya telah menjaga Putri Chandrawati. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.